Pedang Wuchisan Jilid 7. Bagaimana kau tahu dia bertanya? Kau hendak menolong Chin Bue, bukan Jie Cheng Peng tidak menjawab pertanyaan orang. Betul, Su Tuan menganggukan kepalanya. Mari ikut aku. Su Tuan bata meninggalkan gadis itu, diketahui bahwa Jie Cheng Peng mempunyai banyak jalan pikiran, tentu mempunyai kera-kera yang terbagus untuk menolong Chin Bue dari lubang kesusahan, maka dia harus taat kepada gadis tersebut. Jie Cheng Peng berjalan di depan, memasuki sebuah rumpun bambu, berliku-liku di dalam pohon-pohon itu, dia membawa Su Tuan ke suatu tempat. Sungguh membuat aku tidak mengerti, suatu ketika Jie Cheng Peng mengucapkan kata-kata itu, bagaimana kau dapat tertarik kepada Chin Bue yang nakal berandalan. Su Tuan tidak menjawab pertanyaan itu. Hei, kau tidak dengar kata-kataku bertanya Jie Cheng Peng menoleh ke belakang. NG, hubunganmu dengan Chin Bue hanya terjadi di dalam hari-hari belakangan ini, bukan? NG, Su Tuan menganggukan kepala. Baikah dia kepadamu NGGG. Kalian telah saling cinta. Kukira demikian, berkata Su Tuan menundukkan kepala. Aku tidak mengerti, berkata Jie Cheng Peng, dimanakah letak kecantikan Chin Bue. Setiap wanita mempunyai kecantikan-kecantikan yang tersendiri. Katakan dia cantik, tapi belum tentu orang lain dapat menyetujui kesan pendapatku itu. Betul. Kau menyetujui pandanganku bertanya Su Tuan. Pandangan tentang apa bertanya Jie Cheng Peng. Tentang Chin Bue, Su Tuan membanggakan gadisnya. Huh, Jie Cheng Peng menghentikan langkahnya, memandang Su Tuan. Bagaimana kesanmu kepadaku? Su Tuan tertegun, dua pasang metu saling pandang. Bagaimana desak gadis itu? Cantikkah aku? Su Tuan menganggukan kepalanya, kau pun termasuk salah seorang gadis yang sangat cantik. Dengan terus terang, pemuda itu mengucapkan kata-kata hatinya. Bagaimana kecantikanku, bila dibandingkan dengan Chin Bue bertanya lagi Jie Cheng Peng. Aku tidak tahu, Su Tuan mengalihkan pandangan. Si pedang emas Jie Cheng Peng menarik napas, jawaban pemuda itu sangat mengecewakan dirinya. Akhirnya Su Tuan mendongakan kepala, masih menantang sinar metu Jie Cheng Peng yang sangat menantikan sesuatu. Sungguh, Su Tuan memberi ketegasan, aku tidak tahu. Jie Cheng Peng tidak mendesak lagi, dia mengangkat kaki melanjutkan perjalanan mereka. Su Tuan mengikuti di belakang bayangan gadis itu. Mereka telah tiba di sebuah rumah kayu, memasuki rumah itu, Jie Cheng Peng berkata. Duduklah sebentar. Dan memanggil ke dalam, seorang gadis pelayan muncul di depan mereka, itulah Dayang Jie Cheng Peng yang setia. A-a-a-a. Sia Win berteriak girang. Telah kembali? E-K-H, Su Tukong Chu juga turut serta. Bawakan air minum untuk Su Tukong Chu, Jie Cheng Peng memberi perintah kepada Seng Pembantu. Cepat-cepat Sia Win membawakan air. Su Tukong Chu, silahkan minum. Gadis ini sangat ramah sekali, Su Tuan memandang Jie Cheng Peng. Mengapa kau bawa aku ke tempat ini? Dia menaruh curiga. Jangan khawatir, berkata si pedang emas. Duduklah sebentar, aku hendak melihat keadaan mereka. Tanpa menunggu reaksi Seng Tamu yang hendak mengajukan protes, Jie Cheng Peng meninggalkan ruangan itu. Su Tuan memperhatikan keadaan di dalam rumah kayu, semacam bau wangi-wangian menusuk hidung, tentunya rempah-rempah yang sering digunakan oleh kaum wanita, Jie Cheng Peng pandai ilmu silat, tapi sifat kewanitaannya tidak lepas, dia masih mempunyai kesenangan untuk hidup di dalam alam kebenaran. Dari bayangan Jie Cheng Peng, kenangan Su Tuan lari kembali ke rumah kayu Iehon Eng. Kecantikan Jie Cheng Peng tidak kalah dengan Seng Bidadari dari Lembah Wien. Mengapa tidak ada yang memberi gelar Bidadari kepada Jie Cheng Peng? Tiba-tiba satu suara tertawa memecahkan lamunan Su Tuan. Kongcu, inilah suara Sia Win. Apa yang sedang kau pikirkan Su Tuan menganggukan kepala? Dia berkata, siapakah yang menggunakan tempat ini? Nona Jie, jawab Sia Win dan aku hanya menyediakan segala kebutuhannya. Kecuali ayahnya, dia melarang setiap orang masuk ke tempatnya. Aku heran, mengapa ia mengundang kau datang? Dan membiarkan kau memasuki tempatnya? Su Tuan merasakan sesuatu yang terselip dari kata-kata Sia Win tadi, dia tidak berani membayangkan kejadian-kejadian yang akan menimpa dirinya. Sia Win berkata lagi, Begitu baik Nona Jie Cheng Peng memperlakukan dirimu, bagaimana kau membalas kebaikan itu? Maksudmu Su Tuan semakin tidak enak. Sebelum Sia Win memberikan jawaban Jie Cheng Peng melayang masuk, maka pelayan tersebut menutup mulut. Jie Cheng Peng berkata, Mereka tidak berhasil menemukan jejakmu, ku kira segera membubarkan diri. Sebentar lagi kau boleh pergi. Su Tuan tertawa nyengir, dia sedang berhadapan dengan musuh gurunya yang nomor satu, bukan memberi pelayanan yang selayaknya tapi bersembunyi di tempat putri musuh itu. Jie Cheng Peng berkata lagi, Eh, kau berhasil menemukan Ie Hon Eng Eng Gei Su Tuan menganggukan kepala. Cantikah orang yang mendapat julukan bidadari itu bertanya lagi si pedang emas. Lagi-lagi Su Tuan menganggukan kepala. Bagaimana kecantikan Ie Hon Eng, bila dibandingkan dengan diriku Jie Cheng Peng tertawa. Kalian mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dia lemah darimu, mempunyai tipe yang pendiam, kau berkepandaian silap tinggi mempunyai tipe yang agak agung, wajib dijunjung orang. Kedua macam tipe yang tidak bersamaan ini tidak dapat dinilai dengan angka pertandingan. Dan tipe mana yang kau lebih suka. Yang pendiam atau yang agung metu Jie Cheng Peng berkilat-kilat. Su Tuan tertegun, dia mendapat ujian berat, pertanyaan Jie Cheng Peng berarti memberi dua jalan untuk dirinya, mana yang disukai olehnya. Jie Peng Cheng atau si bidadari-dari lembah hui ini Ie Hon Eng. Aku tidak tahu, Su Tuan tidak mau membiarkan otaknya dikalutkan oleh pikiran-pikiran itu. Jie Cheng Peng tertawa, dia berkata lagi. Eh, bagaimana bila aku menyertai mu pergi ke lembah Cui Goat Kok? Nona itu menawarkan jasa baiknya, ilmu silat Jie Cheng Peng lihai, otaknya juga lihai, bila mendapat bantuan dirinya, tentu lebih mudah untuk menundukkan lembah Cui Goat Kok. Tujuan Su Tuan yang hendak pergi ke lembah Cui Goat Kok untuk menolong Chin Wee, sedang gadis itu mempunyai ambekan yang besar cemburu, bila di Atau Seng Kekasih melakukan perjalanan dengan seorang gadis yang dicemburui olehnya, tentu berakibat lain. Su Tuan terpaksa menolak, katanya perlahan, dia akan menjadi tidak senang. Tidak perlu menyebut nama itu, Jie Cheng Peng juga sudah dapat menduga, tentunya Chin Wee yang diartikan oleh si pemuda. Aku tahu, dia berkata, tidak mungkinkan mau melakukan perjalanan dengan diriku, seorang gadis dari golongan Tianlea meloset yang ditakuti. Aku pun tahu, cintamu kepada Chin Wee tidak mungkin dipadamkan. Anggap saja aku yang tidak tahu malu, tidak tahu diri. Kata-kataku tadi hanya bersifat menjelajahi hatimu, bukan sungguh-sungguh. Su Tuan tidak pandai bicara. Lebih baik bungkam seribu bahasa. Mari kuantar kau dari daerah ini, berkata Jie Cheng Peng, ku beri petunjuk, kemana Cukat Hang melarikan kekasihnya itu. Jie Cheng Peng mengantarkan Su Tuan keluar dari tempatnya. Mereka menuju ke arah utara. Si gadis hanya mengantar Su Tuan sampai di suatu tempat yang aman, setelah itu, dia kembali ke dalam lembah yang semula. Su Tuan menuju ke arah lembah Cui Goat Kok. Cepat sekali, dia telah keluar dari daerah Busan, tentunya sudah tidak ada orang yang hendak meminta ilmu pedang maya nada dan dia belum pernah melihat kitab ini. Betulkah tidak ada orang yang mengganggu perjalanan Su Tuan? Kenyataan sering berlawanan dengan apa yang kita harap-harapkan. Satu bayangan putih memantul dari arah tebing gunung, langsung menuju ke arah jalan yang hendak ditempuh oleh Su Tuan. Ha, 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 orang berbaju putih itu tertawa puas. Di depan si pemuda telah muncul seorang berbaju putih, keruk-keruk dia mengenakan pakaian seperti kaum sastrawan, tapi sudah terlalu tua untuk menggunakan pakaian itu. Su Tuan tidak dapat menduga, siapa sastrawan tua yang melintangkan diri di hadapannya. Orang itu memantek sepasang sinar matanya, seolah-olah hendak menembus isi badan Su Tuan. Kawinikah yang bernama Su Tuan akhirnya dia mengajukan pertanyaan. Betul, pemuda kita membenakan dugaan itu. Bagaimana dengan sebutan Ciam Pue yang mulia? Orang itu mengacungkan tangan kanannya, dia memegang kipas sastrawan dan dibukanya kipas tersebut. Kenalkah dengan kipas ini demikian dia bertanya. Di atas kipas terdapat tulisan yang berbunyi seperti ini, berjibakulah untukku. A-a-a-a, Su Tuan hampir berteriak. Ha, ha, orang itu tertawa, untuk mengenal diriku memang tidak mudah, tapi siapakah yang tidak kenal kepada kipas ini? Siapakah yang tidak kenal kepada sepasang manusia jibaku? Yang mendapat julukan sebagai sepasang manusia jibaku adalah dua tokoh rimba persilatan, mereka bukan dua saudara juga bukan dua sahabat baik, tapi mereka mempunyai ciri-ciri yang sama, mereka mempunyai pengorbanan. Arti dari pengorbanan adalah berkorban untuk menolong orang, boleh juga diartikan dengan orang lain harus berkorban untuk kejayaan diriku. Dua macam pengertian yang tidak sama. Sepasang manusia jibaku adalah dua orang yang tidak meninggikan pengorbanan, Sengmoleng KHO Tiok menggunakan kipas berjibakulah untukku. Dia mementingkan diri sendiri, demi kepentingan dan kejayaannya, semua orang diwajibkan memberi pengorbanannya. Dan seorang lagi yang menggunakan moto pengorbanan adalah Sumomin KHO Siong, dia menggunakan kipas, aku wajib berjibaku, demi kepentingan umat manusia, dia wajib menyumbangkan tenaganya. Karena itulah, pada suatu hari, dia kehilangan kipas itu, pengorbanannya telah banyak, hampir-hampir kehilangan jiwa, betul-betul hendak berjibaku. Bercerita Sengmoleng KHO Tiok pada Sotoyan. Sotoyan agak gentar menghadapi tokoh silat yang satu ini sepasang manusia berjibaku belum pernah menemukan tandingan, tentu saja mereka berani memaksakan orang berjibaku atau berjibaku untuk orang. Sengmoleng KHO Tiok berkata, bagaimana? Ternyata Sengmoleng Hyo Tiok Ciam Poe, Sotoyan memberi hormat. Ha, 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 ha. Belum melupakan namaku, bukan Sengmoleng KHO Tiok sangat puas. Tentu belum melupakan peraturan-peraturan yang ku tetapkan juga. Sotoyan berkata, kedudukan Ciam Poe berada di atas generasi tertinggi, mungkinkah bersedia menurunkan martabat, menempur seorang anak muda yang baru menampilkan diri seperti aku? Ha, ha, Sengmoleng KHO Tiok tertawa, aku manusia, kau juga manusia, derajat manusia tidak ada perbedaan, bukan? Mengetahui bahwa Sengmoleng KHO Tiok tidak mementingkan urutan generasi tua dan muda, tidak sungkan-sungkan untuk menggempur siapa saja, lenyaplah harapan Sotoyan untuk mencegah pertempuran. Apalah yang kau ingini bertanya Sotoyan secara belak-belakan. Kau memiliki sebuah kitab ilmu yang bernama Ilmu Pedang Mayanada, aku tahu jangan mencoba untuk menyangkal, Sengmoleng KHO Tiok sangat rakus kepada kekayaan dan kepusakaan, dan masih menghendaki catatan ilmu silat itu. Dan aku menghendaki kitab itu. Sotoyan menggeleng-gelengkan kepala, lagi-lagi persoalan Ilmu Pedang Mayanada, ilmu pedang yang tak diketahui sama sekali. Aku tidak mengerti, dia menyangkal. Sengmoleng KHO Tiok tidak marah, dia tertawa berkah-kahkan. Ha, ha, jawaban yang sudah berada di dalam perhitunganku tentunya kau tidak mau nyerah, sebelum dikalahkan olahku, bukan? Titik. Memang demikian sifat-sifat manusia, maunya dipaksa saja, seperti seekor kuda, harus mendapat cambukan-cambukan, baru dia mau berlari kencang, setelah itu, dia lambat-lambatan lagi. Akanku paksa kau mengeluarkan kitab tersebut, dan waktu itu, kau akan kehilangan kedua tangan dan kedua kaki. Sutuyan mengajukan protes. Kau kejam, kau belum pernah merasakan, bagaimana sengsarannya seorang yang telah tiada berkepandayan, ingin sekali aku dapat memuaskan semua ilmu kepandayanmu, maka kau baru tahu, betapa sakitnya orang persakitan yang menjadi korban kejahatanmu. Ha, 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 Sengmo Lengka Haotio tertawa, sudah lama aku tidak menampakkan diri, hari ini dapat menjumpai setelah kau kukalahkan, maka kedua tangan dan kakimu tidak akan terhindar dari kerusakan. Sengmo Lengka Haotio hendak memapas putus kaki dan tangan Sutuyan. Berbareng kata-katanya yang terakhir, tubuh manusia yang senang mengorbankan kepentingan orang itu terbang ke atas, dan begitu cepat gerakannya, dengan sepasang jari, dia mengancam jalan darah lengtai. Sutuyan bertepuk tangan, memecah ke kanan dan ke kiri, kemudian mendorong semua sisa tenaga ke arah datangnya jari tangan Sengmo Lengka Haotio. Serangan Sengmo Lengka Haotio tertahan di luar benteng pertahanan Sutuyan, tubuhnya mumbul tinggi, dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dia menggunakan kipas menepuk kepala si pemuda. Sutuyan menyedot napas, tubuhnya mumbul ke atas, dengan gerakan yang tidak kalah cepat, dia lari, sebelum serangan musuh datang, ini tipu yang bernama Sinmojusian atau Iblis Sakti pertama kali menampilkan diri. Sengmo Lengka Haotio mengeluarkan pujian. Luar biasa, tidak percuma kau menjadi murid Chiok Dokyak yang ternama. Tanpa mengurangi kecepatannya, Sengmo Lengka Haotio mengancam jalan darah Kiai Bun Hiat lagi. Menyaksikan kecepatan tubuh lawannya yang dapat berbicara sambil menyerang tanpa mengurangi kecepatannya, Sutuyan Goyang kepala, dia mengerahkan ilmu Itebok Chin Hiei atau ilmu kabut hijau untuk melindungi diri. Sengmo Lengka Haotio menggunakan kipas dan jari, bergantian mencari lolongan dari penjagaan seluruh bagian tubuh Sutuyan yang terlindung kuat, bermain seperti ular kecil. Seolah-olah hendak melilih tubuh Seng Korban, Sutuyan dikurung oleh bayangan-bayangannya. Perkutatan yang seperti itu memakan waktu yang cukup lama, siapa lengah, orang-orang itulah yang akan kalah. Sengmo Lengka Haotio lebih berpengalaman, suatu saat, dia memberi kelonggaran maksudnya memancing datang serangan balasan si pemuda, dan itulah waktu-waktu untuk menemukan kekosongan penjagaannya. Sutuyan mempunyai mati yang tajam, sayang belum dapat menembus tipu muslihat musuh, dia mengetahui suatu keuntungan, ketika kipas Seng Mo Lengka Haotio hampir tidak terjaga, dengan satu jurus tipu Tian Monie Hun Chiao, melepaskan penjagaan diri sendiri, Sutuyan menarik diri dari lingkaran kabut hijau, tangannya dipanjangkan, merebut kipas musuh. Tepat, kipas berhasil dicengkram. Seng Mo Lengka Haotio tidak dapat disamakan dengan pendekar-pendekar muda yang kurang pengalaman, di dalam hati tukang gasak harta benda milik orang ini tertawa, begitu kekuatan Sutuyan menempel di kipas, Seng Mo Lengka Haotio menggentak keras, dengan satu geraman yang memekikan telinga dia membentak. Lepas, menyalurkan tenaga dalamnya yang menembus kipas, Seng Mo Lengka Haotio hendak menerbangkan tubuh lawannya. Sutuyan telah mewarisi semua kekuatan tenaga dalam Chiao. Walau belum dapat menguasai semua kekuatan-kekuatan itu, dia masih cukup tangguh. Dirinya telah masuk ke dalam jaring lawan yang terpasang bagus, jari-jarinya dikerahkan, masih berusaha merebut senjata kipas Seng Mo Lengka Haotio. Terjadi pergumulan tenaga dalam, Seng Mo Lengka Haotio berdengus, tenagamu cukup hebat, hei-hei. Secara bertahap, dia menambah tenaga dalamnya jalur-jalur ini saling susul di antara gagang kipas, menerjang Sutuyan, terasa betul selisih perbedaan tenaga kekuatan mereka. Seng Mo Lengka Haotio dapat memperhatikan turunnya butiran keringat di atas jat lawan. Sutuyan menggeretek gigi, dia masih hendak mempertahankan kedudukannya, melepas tangan berarti mendatangkan maut tenaga dalam Seng Mo Lengka Haotio beserta tarikan tenaganya akan menghancur luluhkan isi badan, maka dia wajib bertahan di atas kipas. Seng Mo Lengka Haotio memperlihatkan senyum iblisnya. Sutuyan menyengir bukan waktunya dia mengadu tenaga, berapa lamapun dia bertahan pasti tidak sanggup menguasai diri sendiri, sedikit demi sedikit. Seng Mo Lengka Haotio mendesak dirinya. Dari harus menyerahkan diri begitu saja, timbul niatan untuk mengadu jiwa. Tangan kirinya pun turut maju, dia memecah kekuatan di kedua tangan, dan secara mendadak sekali, menarik semua kekuatan yang ada, tangan kanan memainkan tipu Kui Ong Hwi San, memukul Seng Mo Lengka Haotio, inilah kera mengadu jiwa, jika dia berhasil memukul musuh itu, karena semua kekuatan berpindah ke kiri, dirinya pun tidak luput dari kematian. Seng Mo Lengka Haotio tidak mau mati bersama, dia tidak meneruskan pukulannya dan menarik sebagian untuk mempertahankan diri. Terdengar suara benturan, masing-masing menerima hadiah bagian lawan. Tubuh Su Tuan terpukul jatuh ke belakang, setelah berhasil memukul pundak lawannya. Pukulan Kui Ong Hwi San memaksa Seng Mo Lengka Haotio memuntahkan darah segar. Su Tuan hanya menerima setengah dari pukulan Seng Mo Lengka Haotio, ini pun sudah cukup untuk dirasakan, lukanya lebih parah dari musuhnya, dia hampir jatuh tertelungkuk, sedapat mungkin dia mempertahankan diri, dan dia berhasil, dia mempertahankan dirinya di hadapan musuh itu. Mereka saling pandang. Su Tuan menelan semua luka-lukanya, dia berdiri dengan gagah. Hampir Seng Mo Lengka Haotio berteriak, belum pernah ada orang yang dapat menerima seperempat bagian tenaga pukulannya, dan pemuda ini telah menerima sebagian besar dari pukulan dasyat itu, yang aneh, dia belum mati, bahkan masih sangat sehat. Kini musuh itu maju lagi, tentunya hendak menamatkan jiwanya yang sudah menderita luka. Dia tidak tahu, bahwa Su Tuan juga menderita luka parah. Inilah Ker Ker Su Tuan untuk menundukkan musuh, langkah kakinya digeser lagi ke depan. Seng Mo Lengka Haotio adalah seorang kejam, dia sering melakukan pembunuhan-pembunuhan, belum pernah dia mengenal kasihan, dan kali ini dia mendapat giliran untuk menghadapi tangan lemaut, untuk mengadu kekuatan lagi, dia sudah kehilangan pegangan, demi memperpanjang hidup tuanya, dia membalikan badan melarikan diri. Su Tuan nyaris dari kematian, bila meneruskan pertarungan seperti tadi, tentu dia akan mati lebih dahulu. Seng Mo Lengka Haotio telah melarikan diri, imansi pemuda yang terpegang kuat jatuh runtuh, tubuhnya menggelesot, dan dia jatuh. Dia masih berada di dalam daerah berbahaya, bukan mustahil bila Seng Mo Lengka Haotio menerka kekosongan tenaganya, dan itu waktu, bila dia tidak cepat-cepat lari dari tempat itu, pasti celaka. Su Tuan bangun dan melanjutkan perjalanannya. Hanya belasan langkah, dia tidak kuat sekali lagi jatuh di tanah, celaka, si pemuda mengeluh. Mungkinkah aku ditakdirkan? Untuk mati di tempat ini, dia memiliki ilmu Itebok Chinhye, dengan ilmu ini, dia berusaha mengembalikan tenaganya. Dia duduk bersila, menerangkan matanya dan mengatur jalan peredaran darahnya. Berapa lama kemudian, Su Tuan berhasil memutarkan jalan peredaran darah sehingga beberapa kali, pukulan Seng Mo Lengka Haotio terlalu kuat, tidak berhasil menghancurkan semua kekuatannya. Perlahan-lahan, Su Tuan membuka kedua matanya. Tiba-tiba titik. ARAA dia berteriak kaget. Di hadapannya telah berdiri seorang tua berbaju hitam, entah kapan datangnya orang ini, tiada tanda-tanda dan tiada terdengar suara geseran angin yang ditimbulkan boleh langkah-langkah kakinya. Orang tua berbaju hitam sedang memperhatikan perubahan-perubahan wajah Su Tuan, mengetahui bahwa pemuda itu telah melek meta, dia berkata. Kau masih menderita luka, sikapnya cukup ramah. Su Tuan menganggukan kepala, dia mempunyai kesan yang agak baik kepada orang tua berbaju hitam yang berdiri di hadapannya. Orang tua itu berkata lagi, luka yang kau derita cukup parah, paling cepat, kau harus menggunakan waktu selama tiga bulan, baru dapat memulihkan semua kekuatan dan tenagamu. Tiga bulan. Su Tuan mengerutkan alis, siapakah orang tua ini? Matanya cukup tajam, hatinya sepintas lalu, luka di dalam tubuhnya telah dapat disebut tepat, tiga bulan untuk memulihkan semua tenaganya lagi? Sungguh suatu jangka waktu yang cukup lama. Bagaimana usahanya untuk menolong Chin Bwee di lembah Cui Goat Kok? AKH, sungguh kejadian yang memusingkan kepala. Orang tua berbaju hitam itu masih mengoceh terus, katanya, sungguh lengkah hao tidak telah melarikan diri, tapi dia mempunyai otak yang tidak cukup lihai, seharusnya dia tahu bahwa kau juga menderita luka, luka yang kau derita lebih berat dari dirinya, manakala dia sadar dari kelengahan ini, pasti tidak akan kembali lagi. Su Tuan membuka mulut. Bagaimanakah sebutan Chin Bwee yang mulia? Aku orang tua berbaju hitam tertawa, pernah dengar nama Sumo Min Kha Osyong? Ternyata salah satu dari pasangan dua manusia jibaku, orang tua berbaju hitam adalah Sumo Min Kha Osyong. Su Tuan terbelalak. Chin Bwee. Chin Bwee yang bernama Sumo Min Kha Osyong dia agak gugup. Mungkinkah ada kejadian yang begitu kebetulan? Belum lama Seng Moleng Kha Osyong munculkan diri, dan kini dia berhadapan dengan Sumo Min Kha Osyong, sepasang manusia jibaku yang telah lama mengasingkan diri, manusia-manusia yang sudah lama tiada habar cerita bermunculan di dalam rimba persilatan kembali. Sumo Min Kha Osyong menganggukan kepala, dia berkata, semua pokok persoalan ditimbulkan karena ilmu pedang maya. Nada. ILMU pedang maya nada Su Tuan tidak mengerti, lagi-lagi ilmu pedang itu yang menjadi buah bibir orang, bagaimanakah kehebatan dari ilmu pedang maya nada? Sumo Min Kha Osyong memberi keterangan. Kau cucu Su Tuan Pek Eng, bukan betul. Lutulah, Su Tuan Pek Eng menyerahkan ilmu pedang ke dalam lembah Huisin, maka tidak seorang pun yang berani membuktikannya, setelah kau meminta kembali ilmu pedang itu, seharusnya menekunkan di dalam lembah Huisin, di sana tidak terganggu mengapa kau meninggalkan tempat tersebut. Ilmu pedang tidak berada di dalam tanganku, Su Tuan berteriak. Tidak seorang pun yang akan percaya keteranganmu, berkata Sumo Min Kha Osyong. Betul, timbrung satu suara lain, tidak seorang pun yang akan percaya kepada keterangannya, termasuk aku. Di sana bertambah seorang tua berwajah putih, mempunyai potongan badan tinggi besar, orang inilah yang mengganggu percakapan Su Tuan dan Sumo Min Kha Osyong. Kemudian, orang tua berwajah putih itu menatap Sumo Min Kha Osyong dan berkata kepadanya, Sahabat lama, belum melupakan diriku bukan? Sumo Min Kha Osyong menganggukan kepala, dengan tenang ia berkata, Ku kira siapa yang datang? Ternyata kawan lamaku, siapakah yang tidak kenal kepada Jie Hon Liu yang ternama? Hati Su Tuan terkejut, dia sedang berhadapan dengan ayah Jie Ceng Peng, orang tua berwajah putih inikah yang bernama Jie Hon Liu? Sungguh tidak disangka sama sekali. Dengan senyum riang, Jie Hon Liu berkata, Sumo Min Kha Osyong, tahukah akan maksud kedatanganku ke tempat ini? Masih belum tahu, berkata orang yang ditanya, tapi ku kira ada hubungan dengan ilmu pedang maya nada, bukan? Salah besar berkata Jie Hon Liu, Ketahuilah, bahwa Su Tuan ini adalah cucu dari Su Tuan Pek Eng, seorang sahabat baikku juga, bagaimana aku dapat membiarkan sengsara dan terlantar di dalam dunia persilatan? Aku ada maksud untuk mengajaknya pulang. Aku wajib menjaga cucu sahabat lama. Ha, 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 Sumo Min Kha Osyong tertawa. Kau memang pandai menggunakan istilah kata-kata sastra, bagaimana kera-kera kau menjaganya keamanan orang-orang? Mengurungnya di dalam suatu kamar. Istilah diamankan, ini sudah terlalu umum tidak guna kau menggunakan kata-kata diplomatik lama. Jie Hon Liu naik darah, ia membentak. Sumo Min Kha Osyong, kau kira aku takut kepadamu? Ha, ha, ha titik Sumo Min Kha Osyong tertawa. Jie Hon Liu mendekati suatu yan, dan mulut orang tua berwajah putih itu mengacau. Aku wajib memeriksa keadaan luka yang diderita oleh cucu dari seorang kawan lama. Sumo Min Kha Osyong menghadang perjalanan Jie Hon Siu. Tunggu dulu dia membentak. Jie Hon Liu meremahkan. Ancaman itu, dia membelakanginya dan masih mendekati suatu yan. Sumo Min Kha Osyong membalikan tangan cepat sekali, pukulannya sudah menempel di geger orang. Jie Hon Liu merendengi nama Jok Pek Jiak, tentu saja mempunyai ilmu kepandayan yang ada isinya, sengaja menjajal kecepatan Sumo Min Kha Osyong, dia berputar, tangan kirinya termiring-miring membacok orang itu. Sumo Min Kha Osyong tidak berani menerima bacokan tangan, dengan sepasang kaki, dia menendang, maksudnya menyingkirkan serangan. Jie Hon Liu menyusul dengan enam pukulan tangan kosong. Sumo Min Kha Osyong dipaksa mundur ke belakang. Tangannya telah menarik keluar sebuah panji hitam, inilah senjata yang menggantikan kipasnya, ternyata kipas aku wajib jibaku telah dihancurkan oleh beberapa musuh kuatnya, itu akibat dari suka ikut campur urusan orang lain. Di kala masa mudanya, Sumo Min Kha Osyong sering melakukan perbuatan-perbuatan mulia, menolong siapa yang membutuhkan pertolongan, karena itu dia menanam banyak bibit permusuhan dan kekuatan musuh. Sumo Min Kha Osyong bergabung menjadi satu, mereka mengeroyuknya. Tentu saja Sumo Min Kha Osyong tidak sanggup melayani serangan-serangan ribuan tangan, akhirnya dia melarikan diri, kipas hancur, demikian kisah cerita lenyapnya semula dari manusia jibaku ini. Sedari saat itu, dia bersumpah, tidak mau usil perkara lagi, dan senjatanya digantikan oleh panji hitam, semacam senjata yang mempunyai banyak persamaan dengan kipas. Bercerita Jie Hon Liu yang melayani serangan-serangan panji hitam Sumo Min Kha Osyong. Mereka menemukan tandingan, bila mana Sumo Min Kha Osyong dapat menyerang dengan gencar suatu saat, Jie Hon Liu pun mempunyai kekuatan untuk mengadakan serangan balasan. Dia mendesak orang berbaju hitam itu. Sumo Min Kha Osyong mengebut panji hitam, terdengar suara benturan yang keras, untuk sementara mereka terpisah. Sut Huyang menyaksikan suatu pertandingan seru dari kedua jago itu. Di kala mereka hendak meneruskan pertarungan itu, lain bayangan melesat maju, bayangan itu berteriak. Hai, aku hendak turut serta di dalam keramaian ini. Itulah Seng Mo Leng Kha O tidak yang balik kembali, dia menghentikan pertempuran yang terjadi di antara Sumo Min Kha Osyong dan Jie Hon Liu. Terdengar lagi suara Seng Mo Leng Kha Otyok, kalian tidak menduga kepadaku, bukan? Sumo Min Kha Osyong berdengus, kedatanganmu untuk kedua kakinya sudah berada di dalam perhitunganku. Jie Hon Liu tertawa, dia menyapa orang itu. Ah, bagaimana keadaanmu selama belasan tahun belakangan ini? Atas perhatianmu, aku mengucapkan terima kasih, berkata Seng Mo Leng Kha Otyok. Mengapa kalian mengadu urat? Ada yang sedang dicekcokkan? Jie Hon Liu berkata, Ha, ha, kedatanganmu juga bermaksud memiliki ilmu pedang maya nada? Bagus kita boleh mengadu kekuatan. Dugaanmu tidak benar, berkata Seng Mo Leng Kha Otyok. Aku tidak ada maksud untuk mengangkangi ilmu pedang maya nada. Huh, Sumo Min Kha Osyong berdengus. Siapa yang percaya kepada keterangan ini? Seng Mo Leng Kha Otyok mendelikan matanya dia berkata, orang menyebut kita sebagai sepasang manusia jibaku. Seharusnya kita bekerja sama gandeng-bergandeng menjelajai. Rimba Persilatan. Tapi kau tidak, kau berdiri di tempat yang bertentangan dengan diriku, selalu bersih tegang, ketahuilah bahwa ilmu pedang maya nada belum tentu berada di dalam tangannya, tapi dialihai, dibiarkan hidup di dalam dunia rimba persilatan bagaimana kita dapat mempertahankan gengsi kita. Dia akan menggantikan kedudukan semua tokoh-tokoh silat termasuk kita berdua, untuk melenyapkan bahaya latent, lebih baik kita menyingkirkan Seng Tuan. Sumo Min Kha Osyong menggoyangkan kepalanya. Aku tidak sependapat dengan pendirianmu, dia berkata. Jiye Hon Liu juga mengemukakan pendapatnya, menyelak pembicaraan. Mungkin saudara Seng Mo Leng Kha Otyok tidak tahu, bahwa aku mempunyai hubungan baik dengan kakek pemuda ini, tidak dapat ku biarkan dia jatuh ke dalam tangan orang, aku melarang kau membunuhnya. Seng Mo Leng Kha Otyok mendelikan meta, Sumo Min Kha Osyong tertawa gelak-gelak. Ha, ha, ha titik. Betul titik. Betul titik. Dia memberi tanggapan atas keterangan Jiye Hon Liu. Saudara Jiye Hon Liu ini melarang kau membunuh Sutu Yan, dia akan melarang setiap orang mendekati Sutu Yan. Hanya dia seorang yang boleh mendekatinya, maka di kemudian hari, tentu saja ilmu pedang mayan ada akan jatuh ke dalam tangannya. Jiye Hon Liu bergeram. Kurang ajar. Dan tangannya memukul ke arah orang tua berbaju hitam itu, dia meneruskan pertandingan yang terlantar. Sumo Min Kha Osyong melayaninya dengan senang hati, mereka berkutat lagi. Suwata ketika, Seng Mo Leng Kha Otyok menyelak di tengah, dia berkata. Kalian jangan melupakan kehadiranku, Sumo Min Kha Osyong tertawa semakin riang. Bagus, mari kita mengadakan pertandingan segi tiga, dan dia menyerang kepada dua orang. Jiye Hon Liu menerima saran ini, sehingga terjadi saling gebrakan, bila mana Seng Mo Min Kha Osyong memukul Sumo Leng Kha Otyok yang menyerang si kakek baju hitam dan bila mana Sumo Leng Kha Otyok yang menyerang Seng Mo Min Kha Osyong, dia menerjang orang tua baju putih itu. Sepasang manusia Ji Baku dan Jye Hon Liu adalah tokoh-tokoh silat gelongan tua, mereka telah gatal tangan, adanya kesempatan. Untuk melatih diri tidak akan dibuang percuma, hal itu sangat mengirangkan mereka. Dan kejadian berikutnya ketiga orang itu saling serang. Su Tuan berada dalam keadaan kondisi badan terluka, angin-angin pukulan dari ketiga jago tua bukan ditujukan kepada dirinya, tapi itu pun cukup untuk menyesakan peredaran jalan napas, dia tidak sanggup mengikuti jalannya pertandingan suatu saat, dia jatuh pingsan. Pikiran Su Tuan kosong melompong, apapun tidak teringat lagi. Berapa lama Su Tuan jatuh pingsan, dia sendiri tidak tahu. Dikala si pemuda sadar dari ingatannya, suasana di tempat sekitar itu. Sudah menjadi sangat sunyi, sepi sekali, tidak terdengar deru angin dari pertempuran tiga jago yang mengadu tenaga. Dia membelalakan sepasang mata. Sebelum Su Tuan dapat mengetahui apa yang telah terjadi, sebelum dia dapat memeriksa keadaan di sekeliling dirinya, terdengar satu suara yang gagah menegur. Kau sudah ingat orang? Seorang laki-laki setengah umur berdiri di depan pemuda itu, dia mengenakan pakaian warna hijau, dengan sikapnya yang tenang memperhatikan perubahan wajah Su Tuan. Su Tuan melesetkan diri, dia mundur jauh, haa tenaganya. Telah pulih kembali. Aneh, bukan? Siapa yang menyembuhkan dirinya dari luka-luka yang diderita karena pukulan Seng Moleng Khao Tio? Dan kemana pula Sumo Min Khao Siong? Di mana Jie Hon Ye Iu? Dari mana munculnya laki-laki berbaju hijau? Siapa yang menyembuhkan luka dalamnya? Pertanyaan ini mengejang alam pikiran Su Tuan. Lelaki berbaju hijau itu membuka suara. Obat Tong Hei Sin Khao telah berhasil merapatkan semua luka-lukamu. Kau bebas untuk bergerak. Tiam Pue yang memberi obat Tong Hei Sin Khao Su Tuan bertanya. Lelaki itu menganggukan kepala. Su Tuan terkejut, obat Tong Hei Sin Khao adalah obat pusaka dari daerah Tong Hei, sifatnya mujarab, dapat merapatkan segala luka-luka parah. Mungkinkah sedang berhadapan dengan salah satu dari tiga tokoh silat dari daerah itu? Cepat-cepat dia mengucapkan terima kasihnya. Lelaki berbaju hijau membawakan sikapnya yang congkak. Dia berkata, Tahukah kau, mengapa aku menolong dirimu? Itulah atas permintaan Ie Hon Eng. Lai Hon Eng Su Tuan tidak mengerti, ada hubungan apa tokoh silat dari golongan Tong Hei datang kemari? Bagaimana Ie Hon Eng dapat berkenalan dengan tokoh-tokoh silat seperti ini? Lelaki berbaju hijau memberi keterangan yang lebih jelas. Sepuluh tahun yang lalu, aku pernah berjanji di hadapan Ie Cheng. Hau untuk menjaga keselamatannya, dan melarang semua orang. Memasuki lembah hui in, kecuali orang yang bersangkutan langsung dengan dirinya, dan orang itu tidak mempunyai maksud-maksud jahat. Dan hari ini, Ie Hon Eng meminta pertolonganku untuk menarik dirimu dari kalangan orang. Ie Cheng Bawa adalah nama dari ayah Ie Hon Eng. Su Tuan, mengerti mengapa tidak seorang pun yang berani mengganggu ketenangan Ie Hon Eng, ternyata ada beberapa tokoh kuat yang melindungi keselamatan gadis itu. Lelaki berbaju hijau seperti dapat menduga isi hati Su Tuan, dia berkata lagi. Jangan terlalu cepat gembira, tugasku bukan untuk mengawal Ie Hon Eng seumur hidup, aku berjanji di depan ayahnya, Ie Hon Eng hanya boleh mengajukan tiga permintaan. Dan lewat dari permintaan-permintaan itu, aku wajib memperistrikan dirinya. Su Tuan meludah. Cih, kau ingin mendapatkan Ie Hon Eng. Orang itu tidak marah sikapnya masih tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu usaha kerjanya. Aku tahu, dia berkata, kau telah ditunangkan kepadanya, tapi aku tidak takut kepadamu. Aku Su Tuan berteriak. Aku ditunangkan kepada Ie Hon Eng. Laki-laki berbaju hijau tidak menjawab pertanyaan Su Tuan, tubuhnya melesat, meninggalkan tempat itu. Su Tuan telah memakan obat Tong Hei Sin Kau, obat mujarab yang mempunyai khasiat melengketkan luka-luka yang meletak, tenaganya telah pulih, dia melejitkan diri dan menghadang di depan laki-laki berbaju hijau, jangan pergi, dia menahan orang. Eh, ingin mengadu silat orang itu membalikan tangan, maksudnya hendak menyingkirkan tubuh Su Tuan. Su Tuan berusaha mengelakkan serangan tadi. Tapi, lagi-lagi orang itu membalikan tangannya, menelungkup ke arah pergelangan tangan Su Tuan. Kenalilah ilmu kepandayan khas dari daerah Tong Hei, berkata orang itu sangat sombong, lenilah ilmu yang bernama Siow Hai Tian Hoan Shin. Su Tuan mendapat tandingan, dengan ilmu cengkeraman maut Tian Monie Hun Chau, dia melayani cengkeraman-cengkeraman lawannya, kenalilah ilmu kepandayan dari Tiong Goan, dia tidak mau kalah suara, lenilah ilmu Tian Monie Hun Chau. Laki-laki berbaju hijau bergebrak sampai lima jurus, dan dia mengeluarkan suara pujian, hebat, ilmu peninggalan jaman. Purbakala memang luar biasa. Aku lebih kenal dengan cengkeraman maut Tian Monie Hun Chau, sayangkan hanya pandai sebagian dari ilmu ini. Su Tuan terdesak. Laki-laki itu adalah jago ternama dari daerah Tong Hei, mendesak lagi beberapa gebrakan, dia menarik diri dari gelanggang pertempuran. Bagaimana? Masih tidak mau mengakui akan keunggulan pihak Tong Hei tubuhnya mumbul, melesat tinggi dan meninggalkan Su Tuan. Si pemuda bengong kesima. Dia menyesalkan diri sendiri yang kurang tekun mempelajari ilmu silat, sehingga tidak dapat menundukkan jago dari luar daerah itu. Seorang gadis berjalan perlahan, mendekati Su Tuan. Cepat Su Tuan berpaling ke arah gadis itu hampir dia berteriak, itulah seng bidadari-dari lembah hui ini E Hon Eng. Kau Su Tuan mulai mengerti akan permainan pertukaran pedangin leong, itulah suatu tanda dari pertunangannya dengan gadis Le Hon Eng, dan dia sedang berhadapan dengan tunangan itu. E Hon Eng mendekati Su Tuan, dekat sekali, setelah itu, dengan suara yang datar, suara yang tidak membawakan kesan hidup manusia, dia berkata, bagaimana dengan keadaan lukamu? Sudah sembuh? Terima kasih, berkata Su Tuan. Obat Tong Hai Sin Chiao sungguh mujijat, aku telah sembuh. Mereka saling pandang, lama sekali. E Hon Eng mendapat julukan bidadari-dari lembah hui ini, suatu bukti betapa cantik gadis ini. Bila dibandingkan dengan Jie Cheng Peng atau Chin Wee, tentu saja dia keluar sebagai juara. Perbedaan dari ketiga gadis adalah ciri-ciri mereka yang berbeda-beda, bila E Hon Eng sangat halus dan lemah gemulai, Jie Cheng Peng gagah perkasa, Chin Wee manja. Tiga macam tipe yang tidak sama. Su Tuan sedang membandingkan ciri-ciri dari kecantikan ketiga gadis itu. E Hon Eng mengeluarkan sejilid kitab, diserahkan kepada Su Tuan dan berkata, Aku datang untuk menyerahkan ini kepadamu, kitab Su Tuan terkejut. Betul, kitab ilmu pedang maya nada. Ilmu pedang maya nada Su Tuan terkejut, dia mendapat ilmu pedang yang sedang diidam-idamkan orang. Catatan yang sedang didambakan oleh setiap tokoh rimu, bah persilatan itulah suatu kenyataan, Le Hon Eng menyerahkan kitab catatan ilmu pedang tersebut kepada pemuda yang bersangkutan, Su Tuan menolak cepat, Jangan. Le Hon Eng berkata, Kitab catatan ilmu pedang maya nada adalah benda yang menjadi hak milikmu. Berhubung adanya pertunangan kita yang telah ditetapkan oleh orang tua masing-masing, maka kitab catatan ilmu pedang ini berada di dalam tanganku. Aku tidak tahu bahwa kau tidak setuju dengan janji-janji itu, maka tidak menyerahkan kitab pusaka milikmu. Kini aku tahu, kau tidak membutuhkan aku, maka kitab ini harus ku kembalikan kepadamu, Terimalah melempar kitab catatan ilmu pedang maya nada ke dalam pangkuan Su Tuan, Le Hon Eng membalikan badan dan pergi lagi. Su Tuan berteriak, Tunggu jangan kau pergi. Le Hon Eng tidak menghentikan langkahnya, juga tidak menengok ke belakang, tanpa membalik, dia berkata, Bila kau ada maksud untuk memperbaiki hubungan kita, bagaimana kau menempatkan kedudukan Chin Dwee? A-a-a, Su Tuan terkejut, dia melamun di tempat. Lupa mengejar Le Hon Eng. Suatu kejadian yang membingungkan dirinya, bagaimana Le Hon Eng tahu, bahwa dia mempunyai hubungan baik dengan seorang gadis yang bernama Chin Dwee? Siapakah yang memberi tahu kejadian itu kepada I Hon Eng? Dan I E Hon Eng menyekap diri di dalam lembah Huyin, dengan alasan apa, si gadis tersebut menyusul dirinya? Mengapa mengembalikan kitab catatan ilmu pedang maya nada? Mengapa cepat-cepat naik darah, tanpa menunggu keterangannya? Dia bingung memikirkan hubungan mereka, mana diketahui, bahwa dia telah ditunangkan kepada I E Hon Eng. Hubungan baiknya dengan Chin Dwee telah berekor panjang, karena urusannya lah, gadis itu tersangkut di dalam lembah Cui Goat Kok, maka dia wajib menolongnya. Teringat akan lembah Cui Goat Kok, Su Tuan harus segera menolong Chin Dwee. Adanya si gadis di dalam tangan Cukat Hang adalah suatu kejadian yang tidak menguntungkan dirinya. Segera Su Tuan melanjutkan perjalanan. Singkatnya cerita, dia sudah ada di perbatasan lembah Cui Goat Kok. Menjelang malam hari, keadaan di sekitar lembah Cui Goat Kok sangat gelap, racun-racun bertebaran di sekitar tempat itu, sungguh berbahaya bagi mereka yang tidak paham seluk-beluk tempat tersebut. Su Tuan memperhatikan di sekitar lembah itu, untuk menghindari racun-racun yang terpasang di sepanjang jalan masuk, dia mengitar ke lain bagian, tempat ini sangat tinggi, adalah tebing curam, memandang tinggi tebing, Su Tuan bergumam. Aku harus berusaha mendaki tebing ini. Dengan ilmu Cek Huleng In, dia merayap naik ke atas tebing, dari sana, memperhatikan letak yang tepat, Su Tuan merayap turun kembali. Dengan kera itu, dia berhasil memasuki lembah Cui Goat Kok tanpa gangguan. Betulkah tidak ada gangguan? Terlalu cepat untuk bergirang, dikala hampir mendekati dasar lembab beberapa sinar perak meluncur ke arah pemuda itu. Su Tuan terkejut, adanya serangan gelap sangat menyulitkan dirinya, dia belum mendapat care baik untuk menyingkirkan serangan-serangan itu, menangkis berani melepaskan pegangan dan dia akan jatuh ke dasar jurang. Sungguh hebat. Terlihat Su Tuan melepaskan pegangannya, maka tubuh itu jatuh terlentang dengan demikian dia berhasil melepaskan diri dari ancaman senjata-senjata gelap. Dan badan itu masih jatuh terus. Beberapa detik kemudian, dengan satu jurus sinmohuitaw atau iblis sakti membalikan badan, Su Tuan berhasil membenarkan keseimbangan tubuhnya, memilih satu tempat yang agak menonjol, dia menutulkan kakinya, berjumpalitan beberapa kali, dia tiba di dasar lembah dengan selamat. Tiga orang, berbaju hitam lompat keluar dari tempat persembunyian mereka. Seorang tua langsung menghampiri Su Tuan. Su Tuan mengeluarkan suara dari hidung. Seperti inikah Kero menyambut lembah Cui Goat Kok kepada seorang tamu? Huh orang tua berbaju hitam tidak mau kalah, seperti inikah Kero caranya seorang tamu yang hendak memasuki lembah Cui Goat Kok? Aku datang untuk memenuhi tantangan Cukat Hong, berkata Su Tuan. Orang tua itu berkata, Cukat Hong adalah Suti kami, dia telah mengundang orang luar masuk ke dalam lembah Cui Goat Kok, undangan itu belum dapat izin kami, karena itu dia wajib menerima hukuman. Dengan ini, kami menolak kedatanganmu. Baik, Su Tuan tidak menarik urusan. Aku segera meninggalkan tempat ini, setelah kalian melepaskan seorang kawanku yang dilarikan oleh Cukat Hong. Seorang kawanmu telah dilarikan oleh Cukat Hong. Orang itu mengkerutkan alis. Betul, namanya Chin Buye, berkata Su Tuan. Kami tidak kenal kepada seorang yang bernama Chin Buye, berkata orang itu. Cukat Hong pulang ke lembah tanpa membawa orang luar, jangan kau mencoba untuk mencari onar. Huh? Siapa yang mencari onar? Debat Su Tuan, aku tidak meninggalkan tempat ini, sebelum berhasil menemukan jejak Chin Buye. Orang tua berbaju hitam itu marah besar. Dengan alasan apa kau mengatakan bahwa kawanmu yang bernama Chin Buye itu berada di dalam lembah Cui Goat Kok? Dia mendelikan mata. Panggil keluar Cukat Hong, maka kau dapat mengajukan pertanyaan ini kepadanya, berkata Su Tuan. Cukat Hong tidak berani membawa orang luar memasuki lembah Cui Goat Kok, orang tua itu berkata keras. Kukira dia berani, berkata Su Tuan. Ha, ha, kau kira namaku dapat menakutkan orang berkata orang tua itu. Bagus titik. Aku akan menempur dirimu, Su Tuan siap menghadapi datangnya serangan. Dua laki-laki berbaju hitam di kanan dan kiri orang tua itu menyela keluar, mereka berkata di saat yang sama. Su Heng, serahkan orang ini kepadaku. Su Heng, jangan kau menurunkan rajat diri sendiri, aku pun dapat mengusir pergi anjing ini. Orang tua berbaju hitam memandang kedua Su Tuenya, dia sedang menimbang-nimbang, dapatkah Seng Su Tue menandingi Su Tuan? Di saat itu, dari atas tebing melayang satu bayangan, dengan tertawa dia menyelak perdebatan orang-orang yang ada di sana. Saudara Su Tue, aku datang untuk membantu usahamu, demikian orang yang datang berteriak, inilah pendekar pedang bayangan Si An. Su Tue yang hampir bertepuk tangan, adanya Si An di tempat itu penting bagi dirinya, dia mendapat tenaga bantuan yang luar biasa. Dua laki-laki berbaju hitam membalikan tangan mereka, mendorong kekuatannya ke arah si pedang bayangan. Su Tue yang berteriak. Awas, Si To Aku, mereka menggunakan pukulan Heksat Chiang. Heksat Chiang berarti pukulan iblis hitam, sangat jahat, dan mengandung tujuan yang jahat. Maka Su Tue yang memberi peringatan. Si An mengeluarkan sepasang pedang, dengan kedua pedang ini, dia melayani dua orang berbaju hitam dari lembah Cui Goat Kok. Pukulan Heksan Chiang adalah ciri-ciri yang khas dari anak buah lembah Cui Goat Kok. Dengan sepasang pedang di tangan, Si An harus memberikan pelayanan yang hati-hati. Orang tua berbaju hitam membiarkan kedua kawannya bertanding dengan pendekar bayangan. Kini dia menghadapi Su Tue yang. Mari, mari. Akan ku lihat, berapa hebatkah ilmu kepandaianmu? Su Tue yang menganggukan kepalanya, untuk memberi suatu kesaksian, bahwa dia mempunyai kekuatan untuk menolong Cui Goet. Maka penting sekali mengalahkan orang tua berbaju hitam. Orang tua ini mengaku dirinya sebagai Su Heng Cukat Hong. Dia kurang percaya. Mereka telah siap bertanding, dari arah tebing melayang seorang lain. Dia mempunyai potongan badan langsing, siapa lagi bila pendekar pedang emas Jie Ceng Peng dari Tian Le Meloset. Jie Ceng Peng menyelak di tengah mereka dan gadis itu berteriak, Su Tue Kong Chu, serahkan orang ini kepadaku. Jie Ceng Peng maklum bahwa orang-orang dari lembah Cui Goet Kod mempunyai banyak macam permainan yang mengandung racun, kelengahan Su Tue yang dapat membawa akibat besar maka dia menalangi si pemuda. Orang tua berbaju hitam tertegun, memperhatikan musuh-musuhnya, kekuatan mereka tidak kuat untuk menandingi ketiga ahli pedang itu. Memandang Sian, Jie Ceng Peng dan akhirnya Su Tuan. Tidak ku sangka, kau membawa banyak tenaga bantuan, hi demikian dia mengeluarkan cemohan. Jie Ceng Peng mengeluarkan pedang emasnya, dia mementak, jangan banyak mulut. Menghindari tusukan pedang Jie Ceng Peng, orang tua itu mengeluarkan suara pekikan, tubuhnya melesat, meninggalkan. Ketiga tamunya. Gerakan mana diikuti oleh kedua kawannya, mereka melarikan diri, masuk ke dalam lembah. Sian tidak segera mengejar, dia belum bicara dengan kawannya, segera menghampiri Su Tuan. Aku tahu, dia berkata, kau pasti berkunjung ke tempat ini, maka mendahului kau aku menunggu lama. Dan betul saja akhirnya kau tiba. Su Tuan mesem geli, pengalaman-pengalaman pahitnya selama di perjalanan telah mengganggu usahanya yang hendak cepat-cepat menolong Chin Bue dari kekuasaan Cukat Hang. Adanya hadangan-hadangan dari tokoh-tokoh rimba persilatan memperlambat perjalanannya, keadaan sangat mendesak. Belum waktunya menceritakan kejadian-kejadian tadi, menjabat tangan Sian, dia berkata, bagaimana keadaanmu selama belakangan ini?